Intro Pemirsa kita beralih ke informasi selebriti Sempat ditinggal di Indonesia membuat Syahir Sheikh tak asing Dengan berbagai sejian kuliah khas Nusantara Rendang dan sambal mata jadi makanan favoritnya Nah baru-baru ini Syahir menerima tantangan dari tim merah putih peristiwa Menebak nama-nama makanan Indonesia Hmm ini bisa gak ya? Nama Syahir Sheikh tentu sudah tidak asing bagi penggemar serial India di Indonesia Popularitas Syahir melejit saat serial Mahabharata yang dibintanginya Meraup banyak penonton Sejak saat itu tawaran pekerjaan di Indonesia pun kerap menghampiri pria kelahiran Mumbai Alhasil Syahir sempat selama beberapa waktu menetap di Indonesia Namun pandemi COVID-19 membuat Syahir tak mengambil pekerjaan di Indonesia Selama kurang lebih 2 tahun lamanya Mantan kekasih Ayu Tingting ini pun mengaku rindu pada Indonesia Hal apa sih yang paling dirindukan Syahir dari Indonesia? Dan saya kangenin makanan Indonesia Makanan Indonesia saya kangen Ya orang-orang Indonesia juga I miss them Syahir Sheikh yang mengaku kangen pada makanan Indonesia Terutama yang memiliki cita rasa pedas Seperti rendang dan sambal mata Saya suka rendang Saya suka apa ini Subbuntu Sambal Sambal dari Bali Mata apa? Sambal mata Sambal mata Ya 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 I really like that It's very different Well sepertinya Syahir sudah hafal betul Nama-nama makanan khas Nusantara Tapi kira-kira Apakah Syahir bisa menebak nama makanan Yang ditunjukkan oleh tim Liputan Anteve? Ini Nasi goreng Nasi goreng Pakai telur Buah Mix No apa ini? Buah sama sambal Apa itu? Oh Sate Ya sate Dari 5 pertanyaan Syahir berhasil menjawab 3 nama makanan khas Indonesia Not bad lah Yeah